Assalamualaikum, hai semuanya, saya Teja Yeay, gak terasa sekarang udah bulan Maret 2021 Hari ini aku akan nge-review produk terbaru dari Emina Tredreng Ini adalah Emina Sun Battle Sun Protection SPF 45 PE-nya plus, plus, plus Jadi PE-nya itu ada plusnya 3 kali Produk ini udah aku pake selama 1 minggu penuh Jadi aku bisa kasih tau ke kalian nih produk ini bagus atau enggak By the way mohon maaf ya kalo ada background suara orang Yasinan Karena aku filming ini tuh malam Jumat Oh iya, aku juga minta pendapat kalian nih By the way ini background baru, kira-kira bagus enggak? Dan juga ini aku filming sekarang pake lampu Bukan ring light, tapi pake lampu payung Ini pake lampu sinyoku 30W Gimana, terlalu silau atau enggak? By the way aku mau tekankan bahwa ini bukan sponsor video Semua produk yang aku sebutin di video ini Aku beli menggunakan uang pribadi Emina Sunscreen ini sampe video ini dibuat Bulan Maret 2021 Dia cuma ada satu ukuran Ini ukurannya 30ml Harganya sekitar Rp36.000-40.000an Jadi tergantung kalian belinya dimana Untuk link belinya aku taruh di description box Dan di kolom komentar Aku bakalan coba cari online shop di e-commerce Yang harganya murah Nah wajah aku ini udah dipakein toner Aku pake toner dari Nasivik Natural Pacific Fresh Heart Origin Toner Ini harganya sekitar Rp180.000an Nanti untuk link belinya aku taruh di description box ya Ini aku suka banget karena bikin glowing Oh iya banyak banget dari kalian yang suka nanya Ketika aja lipstiknya apa di video Ini aku lagi pake L'Oreal Rock Signature yang Rp150 I Dominate Korennya kayak gini Cantikan Oke langsung aja ya Aku pakein sunscreennya ke setengah wajah Ih langsung aja deh ya Satu muka langsung Nah ini dia Yang ini sebelum digunakan Ini belum dipake Dan yang ini sesudah Dia tidak memberi efek white case Terus teksturnya ini bening gitu Jadi dia gak memberikan efek pencera instan Alias tone up cream gitu Jadi ini adalah jenis sunscreen yang bisa kalian pake Tanpa menggunakan kaca Jadi kalian pake aja gitu Pasti rata Nah kalian masih bisa liat Ini tuh kerasa lembab banget Cuman kalo udah sekitar 1 jam dipake Dia itu gak lengket lagi Kayak sunscreennya tuh udah bener-bener meresap ke kulit Beda dengan sunscreen Wardah yang kayak gini Ini mau dibiarin 2 jam, 3 jam Tetep aja rasanya tuh lembab Terus kalo kena keringat agak belenyek-belenyek Nah kalo Emina ini Kalo udah sekitar 1 jam Dia tuh bener-bener nyerep banget Jadi pas keringetan itu gak belenyek-belenyek rasanya Walaupun memang kalo belum nyerep Itu kayak ada feel belenyek-belenyek lembab gitu loh Aku pake yang lagi ke sebelah Nah cara menggunakan sunscreennya Seperti tadi Kalian olesin aja ke wajah Olesinnya pelan-pelan ya Dan juga merata sampai ke dalam-dalam kerudung sini Biar wajahnya gak belang Dan baik kalian yang berhijab ataupun tidak berhijab Wajib banget untuk menggunakan sunscreen di area leher Baik leher depan ataupun leher belakang Wajib banget untuk kalian mengoleskan sunscreen 15 menit sebelum keluar rumah Biar sunscreennya tuh bisa bekerja dan meresap ke kulit terlebih dahulu Dan juga sunscreen ini ataupun sunscreen manapun Itu wajib banget kalian aplikasikan ulang selama 2 jam sekali Apalagi kalo kalian abis wudu itu udah pasti ya Wajib banget reapply sunscreen Karena udah pasti ilang kena air wudu Terus kalo kalian aktivitas olahraga yang udah lelari Keringetan udah dilep-lep pakai handuk Kalian wajib banget untuk reapply sunscreennya Walaupun belum 2 jam sekali Nah Kak Teja apa sih bedanya SPF 45, SPF 30, terus PA++++ itu apa sih maksudnya? Nah sunscreen SPF 45 itu bisa menahan 97,8% sengatan UVB Berfungsi mencegah kulit terbakar dan kusam Nah jadi kalo kulit kalian tuh kalo kena matahari terbakar, panas Nah berarti kulit kalian itu kurang perlindungan sinar UVB-nya Jadi pakailah sunscreen dengan SPF yang tinggi SPF itu kan ada yang 15, 18, ada yang 20, ada yang 30, 45, 50, 100 juga ada Sunscreen PA++++ memiliki perlindungan tinggi terhadap sinar UVA Mencegah tanda-tanda penuhan dini kulit Nah jadi fungsi PA plusnya itu ada banyak Biasanya ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali Semakin banyak plusnya itu berarti perlindungan terhadap sinar UVA-nya itu semakin baik Biar kulit kalian gak cepat keriput Tidak cepat menua, tidak cepat muncul flag flag hitam Nah buat kalian yang suka nanya, kak kok aku tuh sering muncul flag flag hitam Nah bisa jadi kalian itu jarang pakai sunscreen Ingat ya walaupun kalian di dalam kamar, apalagi di kamar kalian itu ada jendela terbuka Terus kalian angkat jemuran, itu wajib banget kalian pakai sunscreen Biar wajah kalian itu tetap cerah, gak gosong, terus tidak menimbulkan tanda-tanda penuhan dini Seperti keriput dan juga flag flag hitam Karena kalau sudah ada flag flag hitam, itu susah banget dihilangkan Aku Alhamdulillah umur aku sekarang 25 Karena dari dulu, dari SMA, rajin pakai sunscreen Jadinya aku gak punya flag flag hitam sama sekali Nah untuk sunscreen Emina ini udah pasti aman Karena udah ada nomor BPOM-nya Dan juga udah ada label halalnya Ini dibuatnya sama ya dengan PT-nya Wardah di PT Paragon Technology and Innovation di Tangerang Indonesia Sunscreen ini itu udah dermatologically tested Jadi udah teruji klinis Nah sunscreen ini itu tulisannya bisa untuk semua jenis kulit By the way, buat yang baru ke channel aku, jenis kulit aku itu kering Terus mudah banget komedoan di daerah sini Dan kalau gak cocok dengan suatu produk, itu bisa ngelupas di daerah sini Nah untuk aku yang kulitnya kering, ini aku suka banget dengan jenis sunscreen ini Nah menurut aku, untuk kulit kalian yang berminyak, ini tuh juga cocok Tapi seperti biasa ya, yang namanya produk skincare, makeup itu cocok-cocokan Walaupun jenis kulit kita itu sama, tapi belum tentu cocok di kalian Jadi emang harus kalian cobain sendiri, baru kalian bisa tau nih produknya cocok atau gak di kulit kalian Aku bakalan bacain klaimnya ya Eminan Sun Battle SPF 45 PA++++ Dengan tekstur ringan yang cepat meresap Yes, ini menurut aku, walaupun dia itu melembabkan, tapi dia itu ringan Walaupun gak ringan-ringan banget di awal Tapi kalau udah 1 jam digunakan, itu bener-bener meresap ke kulit Jadi klaimnya sesuai Siap melindungimu dari paparan sinar UV Mengandung Grab Cleave Extract yang dikenal sebagai bahan anti-polusi Dengan mekanisme kerja antioksiden, cocok digunakan untuk aktivitas outdoor maupun penggunaan sehari-hari Ini menurut aku bener banget sih, ini bisa juga untuk penggunaan outdoor Karena kalau kalian pakai keringet-keringetan, asalkan produk emina sunscreennya ini udah meresap Itu bener-bener nyaman banget kok digunakan Nah daun anggur ini memiliki klaim yang pertama sebagai anti-polusi Kemudian fungsi keduanya itu untuk membantu melawan tanda-tanda penuaan dini Nah kalian tau gak istilah blue light? Nah blue light itu juga termasuk sinar yang berbahaya untuk kulit Nah sinar blue light itu dapat ditemui di produk-produk di sekitar kita Seperti handphone, lampu LED, laptop Sinar blue light itu juga bisa membuat kulit kita terbakar Noda hitam dan juga tanda-tanda penuaan dini itu mulai muncul Jadi ternyata sinar blue light itu bahaya juga ya untuk kulit Nah untuk ingredientsnya, aku bakalan fotoin ke kalian Nah dia ini tidak mengandung alkohol, tapi dia mengandung etanol di ingredients ke-6 Untuk isinya, itu warnanya putih susu Tuh kalian bisa lihat Tuh, teksturnya gak terlalu kental karena dia bisa berjalan sendiri tuh Kesimpulannya untuk sunscreen Emina ini menurut aku cocok banget untuk kalian yang suka tipe sunscreen transparan Jadi ngeblendnya tuh gak perlu pakai kaca Ini hanya akan memberikan efek glowing saja Jadi kalau kalian ingin kulit kalian terlihat lebih cerah Kalian harus menggunakan tune up cream Karena ada juga sunscreen yang sudah plus dengan tune up cream Itu harus diblend menggunakan kaca Karena kalau kalian gak ngeblend pakai kaca Itu akan belang-blend tong Keunggulannya, sunscreen yang mengandung tune up cream itu Membuat muka kita langsung otomatis cerah Jadi gak perlu pakai tune up cream lagi Oke segitu aja review aku tentang Sunscreen Emina Sun Battle Sun Protection SPF45 PE-nya plus 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 Nah kalau kalian suka sama review ini Jangan lupa untuk like video ini Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku di etejaid And bye-bye